Intro Hai semuanya, balik lagi sama Bukan Calon Sarjana Mainan buat anak kecil yang bagus-bagus sih emang banyak ya Tapi gak menutup kemungkinan kalau ada mainan aneh dan juga mengerikan guys Penasaran kan? Yaudah, mending simak baik-baik yuk beberapa mainan bocah yang terlihat aneh dan juga menyeramkan Bisa Makan Kalau kalian pikir tampilan boneka Barbie tuh udah nyeremin, siap-siap bakal kabur pas ketemu boneka yang satu ini ya Soalnya boneka bernama Kabat Spetspits bukan cuma kelihatan menakutkan, tapi juga mampu memakan segala sesuatu yang dikasih ke mulutnya Gila gak tuh? Ada boneka beneran bisa makan, bahaya banget kan? Tali gantung Ini wajar gak sih guys buat dikasih mainan ke anak bocah? Atau jangan-jangan karena gue aja yang kudet? Tapi kayaknya gila sih kalau sampai ada orang tua yang beliin anaknya beginian, bisa-bisa nanti malah mengundang bencana loh pak, bu Biasanya kan boneka tuh dibeli karena mukanya yang lucu atau ukurannya bikin gemes ya guys Lah, tapi kok bisa sih orang nyiptain boneka cacat kayak gini? Ada yang matanya gak jelas dimana, ada yang kelihatan kayak bekas, ataupun malah ada yang kelihatan nyeremin banget Ih, gue mah gak bakal mau beli ya kalau dikasih diskon pun Lagian takut gak sih kalau boneka itu nantinya kayak Chucky atau Annabelle? Anak kalian termasuk yang aktif dan punya banyak energi Nah mams, mending beliin anaknya moonshoes aja ya Soalnya sepatu berterampolin mini ini bisa bikin anak kalian berseneng-seneng dan punya kegiatan yang positif juga Cara pakaiannya pun gampang banget lagi, cuman tinggal masukin aja tuh guys Gimana, berminat buat beli juga gak? Lumayan banget kan buat bikin anak seneng di kondisi lagi kayak gini? Ribuan Muka Zaman sekarang kan, mainan yang bisa diganti-ganti baju atau perhiasannya tuh banyak ya Nah, tapi buat anak-anak di tahun 70-an, Hugo Man of a Thousand Face ini jadi satu-satunya mainan yang tersedia Cuman bedanya kalau menurut gue sih, boneka ini nyeremin banget Mana yang bisa diubah tuh bagian-bagian kayak rambut, dagu, ataupun mata lagi Gila, serem banget kan? Udah gitu mukanya si boneka juga gak bersahabat banget Mainan-mainan kayak gini emang menarik buat dikasih ke anak kecil ya Tapi kalian sadar gak sih, kalau sebenernya mainan itu tuh bisa berbahaya buat mereka loh Apalagi anak kecil kan gak tau ya yang mana yang baik buat mereka Karena hal ini, akhirnya jadi banyak orang tua yang berdebat tuh guys Soalnya kalau dikasih gadget mulu, kan gak baik juga ya buat mereka Hmm, jadi orang tua ternyata susah juga ya Tokoh terkenal Gue ngerti sih maksudnya mereka mungkin mau bikin boneka dengan tokoh terkenal yang berbeda dari lainnya Tapi kalau hasilnya kayak begini mah, gue sebagai orang dewasa aja udah takut duluan kali Apalagi anak kecil coba Kayaknya sih, kalau ada diskon pun gue gak bakal mau beli gituan ya Dijamin masih banyak mainan yang lebih berfaedah kok Bener gak tuh guys? Anyways, cukup sampai disini guys video hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya Daaah Sub indo by broth3rmax